Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim alaihi wa ala alih kami dari kelompok 4, kelas 7K yang beranggotakan Pembahasan yang dibahas yakni keadaan masyarakat Madinah pra-islam Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam adalah agama Yahudi, Nasrani dan sebagian kecil adalah mengikuti keyakinan orang-orang kurais agamanya dikenal dengan paganisme atau keyakinan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam sebelum nabi muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikenal dengan nama Yastrib penduduk kota Yastrib terdiri dari etnis Arab baik dari Arab Selatan maupun Utara juga ada yang berasal dari etnis Yahudi penduduk telah memiliki kepercayaan dan agama agama yang dianut penduduk Yastrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan mayoritas penduduk memeluk agama Yahudi agama Yahudi masuk ke Yastrib berbarengan dengan kedatangan imigrat dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2 mereka datang ke Yastrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132-135 agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku antara lain Bani Kainuha, Bani Nadir, Bani Gatavan, Bani Kuraida keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah kebanyakan mereka bekerjasama dengan kafir kurais untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW akibat menentang Islam Nabi Muhammad SAW mengusir mereka dari kota Madinah sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Raden Siti Hovita dari kelas 7K kelompok 4 saya akan membuahkan materi tentang kondisi masyarakat Madinah pra-Islam keadaan sosial masyarakat Yastrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah suku-suku dan kelompok masyarakat di sana saling berperang satu sama lain sejarah kebudayaan Islam kurikurum 2013 memiliki dua kebudayaan yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda sekalipun orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan diantara mereka tapi sikap dan pola hidup bangsa Arab dan Yahudi berbeda pada awalnya kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa yaitu Rasemit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui kedua putranya Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ishaq alaihi salam mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri di samping itu kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah 1. Kabilah Aus dan Kharzad 2. Kabilah Yahudi Assalamualaikum perkenalkan nama saya Naylanur Fadila dari kelas 7K kelompok 4 saya akan membawakan materi ekonomi masyarakat Madinah pre-Islam atau sebelum Islam kondisi ekonomi dan peradaban kota Madinah atau Yatsrib merupakan daerah persawahan dan perkabunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka diantaranya sebagai makanan alat bangunan pabrik makanan hewan dan bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar-menukar ketika terdesak kurma Madinah juga banyak macamnya hal ini tidak menafikan laju bisnis di kota Madinah meski tidak semarak di kota Mekah yang tidak memiliki persawahan karena air yang sangat terbatas di kota Madinah terdapat banyak pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi Bani Kunaidi Bani Kunaidi adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah meski jumlah mereka tidak banyak Allah SWT telah menjadikan tanah kota Madinah sangat subur sehingga banyak sumur-sumur air yang dapat mengairi persawahan dan perkebunan dengan lancar tanpa hambatan meski demikian kebutuhan makanan mereka tidak mencukupi sehingga mengimplor dari siam seperti tepung minyak dan madu selain hasil alam penduduk Madinah memiliki hewan ternak seperti unta sapi kambing dan kuda di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal pasar Bani Kunaidi di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual-beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak mata ulang yang digunakan di Mekah dan Madinah adalah dirham dan dinar kehidupan Madinah mengalami perubahan dari waktu ke waktu diantaranya rumah bertingkat terdapat halaman rumah terdapat kursi dan lain-lain yang mencerminkan peradaban masyarakat Madinah saat itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nazila Nur Aziza Superyadi dari kelas 7K saya dari kelompok 4 saya akan menjelaskan tentang kondisi politik masyarakat pra-Islam suku-suku yang ada di Madinah suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku Amaliyakoh mereka membangun perkampungan dan peradaban kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amaliyakoh bangsa Yahudi yang terdiri dari kaum Bani Nadir Bani Kuroizo dan Bani Koyinyoko sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Baduy mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya oleh karena itu jelaslah bahwa sebelum kedatangan orang-orang Arab Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi baik secara ekonomi politik maupun secara intelektual sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masihi Kristen di Syam Syria sangat membenci orang-orang Yahudi mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Is'a al-Masih mereka menyerbu Yasrib untuk memerangi orang-orang Yahudi dalam penyerbuan merupakan buruh peralihan kekuasaan di Yasrib merupakan kedua suku menjadi suku yang menonjol bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisikan berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut provokasi penghasutan mereka nampaknya berhasil muncul permusuhan antara dua kebilah sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir Assalamualaikum Aram Wabarakatuh nama saya Naila Safar Rafiqah Masution dari kelas 7K di kelompok 4 pada tugas SKI kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam Bismillahirrahmanirrahim kalau bukan kekuasaan antara dalam kondisi seperti itu bangsa Yahudi memiliki peluang untuk membesar perdagangan dan kekayaan mereka kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebuk kembali sehingga di Yastri terdapat tiga kekuatan yang mengandalkan Madinah yaitu Kabila Khazrat dan bangsa Yahudi ketiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tidak hentinya disamping perubutan kekuasaan di antara tiga kabila tersebut konflik muncul karena adanya perbedaan agama kabila Aus dan kabila Khazrat memeluk agama Mwatsani penyembah berhala agama yang tersebut sedangkan sedangkan maksa Yahudi sebagai akhluk kitab mempercayai keesahan Tuhan oleh karena itu orang-orang Yahudi sangat mencelah suku Aus dan Khazrat yang dipantangkan sebagai kaum kafir sama halnya dengan penganut agama Mwatsani di Zazira Arabia pada bulan tertentu yaitu Julhijah mereka melakukan diara ke kota Mekah mereka melakukan perlibatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar kabah diara ke kota Mekah biasanya dilakukan secara berombongan baik dari kalangan suku Aus maupun Khazrat akan tetapi adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazrat sedikit banyak yang telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka keadaan ini menyebabkan kabila Aus dan Khazrat lebih mudah memahami ajaran keagamaan sampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Walaihi Wasallam dibandingkan penunduk Makkah karena itu orang-orang Yastri mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi satunya mengenai yang akan datang seorang Nabi baru karena itu mereka mendengar berita tentang adanya seorang Nabi di Mekah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Walaihi Wasallam mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya dengan alasan itu pula kemudian mereka meminta Nabi Muhammad Sallallahu Walaihi Wasallam untuk pindah atrohijrah ke kota Yastrib dan menjadi pemimpin bagi kedua Kabila di Yastrib Itulah pembahasan mengenai kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Sallallahu Terima kasih.